Pemirsa sebanyak tujuh pejabat di lingkungan lapas kelas 1 Tangerang diperiksa terkait kasus kebakaran lapas tersebut. Indikasinya adalah kelalaian beberapa orang juga muncul sebagai dukaan penyebab kebakaran terjadi. Tujuh pejabat di lingkungan lapas kelas 1 Tangerang diperiksa terkait kasus kebakaran lapas yang menewaskan 48 narapidana. Pejabat-pejabat yang diperiksa yakni kepala lapas, Kabak Tata Usaha, Kabit Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Kasubak Umum, Kabit Keamanan, Kasih Perawatan, serta Kepala KPLP. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Polrus di Hartono mengatakan, ada indikasi kelalaian yang disebabkan beberapa orang. Kelalaian ini diakini menjadi penyebab kebakaran lapas tersebut. Saat ini penyidik masih dalam proses pendalaman kasus, sementara pihak yang dicurigai sebagai penyebab kebakaran lapas dapat dijerat pasal 187 dan 188 KUHP. Namun, pada pasal 359 KUHP, yaitu adanya kelalaian, sehingga mengakibatkan orang meninggal dunia, penyidik menilai sudah ada potensial suspek. Hingga saat ini, dua dari tujuh saksi datang memenuhi panggilan penyidik, yakni Kepala Lapas dan Kabak Tata Usaha Lapas Tangerang. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.